Dan sudah ada Febrina Permata di Kebun Binatang Medan Sumatera Utara. Febrina, bagaimana antusiasme warga di hari pertama Kebun Binatang di Medan ini kembali dibuka? Ya Lofi dan juga Pemirsa, pasca ditutup selama masa pandemi COVID-19 sejak 23 Maret 2020, akhirnya Kebun Binatang Medan Zoo yang terletak di Simalingkar Kejamatan Medan Tuntungan kembali dibuka untuk umum. Hari ini tanggal 5 Juli 2020, pembukaan ini mengalami penundaan setelah sebelumnya direncanakan pada tanggal 1 Juli 2020, namun mengingat untuk persiapan lebih matang terkait penerapan protokol kesehatan, akhirnya dibuka, diputuskan untuk dibuka di tanggal 5 Juli 2020. Tentu saja pembukaan ini dibarengi dengan beberapa standar protokol kesehatan, agar para pengunjung juga merasa nyaman saat berada di areal tempat lokasi wisata Kebun Binatang Medan Zoo. Nah untuk mengetahui seperti apa saja protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak manajemen Medan Zoo ini sudah ada bersama saya, ya ini manajer Medan Zoo Pak Henry Pangestu, selamat siang Pak Henry. Selamat siang. Pak ini baru dibuka nih untuk umum tanggal 5 Juli hari ini, apa saja Pak standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh manajemen Medan Zoo? Baik, jadi standar protokol dari Medan Zoo sesuai dengan instruksi Satgas COVID-19 bahwa semuanya harus dipatuhi seperti tempat-tempat cuci tangan, jarak-jarak, physical distance, kemudian di tiap-tiap warung-warung atau kantin-kantinnya kita wajibkan ke pengunjung untuk menyediakan tempat cuci-cuci tangan. Jadi, hingga saat ini tadinya kami bukanya tanggal 1 karena standarnya belum terpenuhi, jadi kami tunda ke tanggal 5 hari minggu sekarang. Selama uji coba sejak tanggal 1 hingga tanggal 4, Pak bagaimana Bapak lihat antusiasme para pengunjung mematuhi protokol kesehatan ini Pak? Ya, animo dari masyarakat untuk datang ke Medan Zoo memang cukup tinggi kemarin setelah kami uji coba pembukaan, kemudian mereka pun standar-standarnya mereka sudah ikuti sesuai dengan arahan. Ya baik, terima kasih. Dan Lofi dan juga pemirsa ini antusiasme masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata kebun binatang Medan Zoo ini sangat besar, terlihat ini sejak pukul 8 pagi dibuka, para pengunjung baik dari berbagai kalangan usia sudah mulai mengunjungi lokasi wisata ini. Demikian Lofi.